Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar materi PAI kelas 4, bab 1 Mari mengaji dan mengkaji Quran surat al-hujurat ayat 13 Dan hadis tentang keragaman Terima kasih telah menonton Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti Wahai manusia Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti Pesan pokok Quran Surat Al-Jurut ayat 13 Manusia tercipta dengan aneka ragam Ini adalah anugerah Allah SWT yang patut kita syukuri Allah tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau pangkat Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa Nah, di tengah keragaman ini Maka manusia diminta untuk saling menghormati atau toleransi Berlapang dada dan bertenggang rasa Manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai Ingat ya, berbeda dalam bersaudaraan, bersaudara dalam perbedaan Hadis tentang keragaman Pernahkah kalian bermain bersama dengan teman Yang berbeda agama, bangsa, atau suku? Bagaimana kalian dapat bermain bersama mereka dengan rukun? Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah ciptakan Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Jurut ayat 13 Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan Tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan Hanya takwa yang menentukan nilai seseorang Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah dalam hadisnya Yang artinya Wahai sekalian manusia Rob kalian satu Dan ayah kalian satu Yaitu Nabi Adam Ingatlah Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non Arab Dan bagi orang Ajam atas orang Arab Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam Bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah Kecuali dengan ketakwaan Hadis Riwayat Ahmad Belajar Al-Quran bukan hanya membacanya saja Tetapi juga belajar menulis Cara menulis huruf Al-Quran yang benar sesuai kaidah Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama dimulai dari kanan ke kiri Kemudian memperhatikan penulisan hurufnya Sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis Kemudian memperhatikan penulisan titik Gerigi dan harokat dengan benar Teruslah berlatih menulis Sampai tulisan kamu benar dan rapi Demikian materi hari ini mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!